Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Itu terjadi mungkin aku itu iblis, aku itu syetan Nah ini yang bisa, ada yang sulit untuk membedakan aku yang sebenarnya itu Allah itu ya Bu ya Ya kalau aku itu ada, ada al-ana, ada al-anal-a'la Ada ego, ada super, semuanya aku Tapi ada super ego, ya itu ego di atas yang paling tinggi Ya yang super ego itu adalah Allah, ya itu aku Karena dalam Al-Quran juga dikatakan, la ilaha ila, anak Pernah mendapat surat dari orang gak? Anak kirim surat, teman kirim surat, kan gitu Coba dihitung, kalimat yang terbanyak ditulis dalam surat seseorang Apa yang terbanyak? Aku Saya aja gitu, percaya gak? Selalu yang sangat adalah aku Sayahlah bahasa nisahnya Berapa kali-kalimat saya dicapkan, berulang-ulang dalam selembar surat saya, saya, saya Itu kan sebagai refleksi dari keakuan seseorang Semakin orang menyebut aku, semakin egois Jadi artinya bahwa ketika aku itu adalah super ego Ya memang itu semuanya aku Bahwa tidak ada sebagian itu kecuali aku Yang wujud pun hanya aku kok Kamu mah hanya nisbi Engkau wujud karena aku Kalau aku tidak mewujudkan, kamu tidak ada Jadi yang wujud hanya aku saja Dan semuanya aku yang menentukan Aku yang menghidupkan Aku yang memasihkan Aku yang ngasih makan Aku yang menyembuhkan Aku yang memberi rezeki Aku semuanya Dan semuanya lahir ke sini Aku lahirkan ke sini Dan nanti kembalinya kepada aku semuanya Bahwa Allah adalah This is my everything Semuanya Nah ketika orang berlaku seperti itu Ada gak orang yang egois Sebegitu Segala-galanya Ini aku, ini aku semuanya Kan sama Nah jangan-jangan dia mengklaim Tuhan juga Ya itu begitu Jadi yang jadi persoalan Ya cobalah Kita mengurangi Sebagaimana pun juga Tidak nyaman ya Bersahabat dengan siapapun Kalau egonya terlalu besar Dia selalu ingin diperhatikan Tapi dia tidak mau memperhatikan orang Dia selalu minta ditolong Tapi dia tidak pernah menolong orang Dia ingin dikasih Tapi jangan dia pernah memberi Ya Dia ingin dihormati Tapi dia tidak pernah hormat kepada siapapun Namanya kamu siapapun Hanya mengandalkan kamu kaya Tidak ada urusan Jal padahal gedewek Dan sikap itu kan menyebalkan Menyebalkan orang yang tidak suka Ya Semakin kita menyembunyikan keakuan kita Di masyarakat Kita Kepriban kita semakin disenangi orang Jangan bercerita tentang keadaanmu Tanyakanlah keadaan orang lain dulu Apa kabar? Sehat? Anak-anak gimana? Setelah itu baru Anda cerita tentang diri Anda Kalau orang tidak tanya Enggak usah cerita Ngapain sih? Memangnya orang butuh dengan cerita kamu Kapan keakuanmu itu hilang? Bagaimana menghilangkan keakuanmu? Jadi ya Jangan-jangan pengertian sederhananya Namanya fana itu Adalah kehilangan Orang yang sudah mampu menghilangkan keakuannya Jadi Semua apapun yang dilakukan Tidak pernah ada Ketinjauan Keinginan Supaya manfaatnya Kembali kepada diri kita sendiri Ya artinya cobalah kita menyebabkan Terima kasih telah menyebabkan